Kalau kemarin misalnya Bapak Ibu memilih nih, saya lihat di tugasnya sudah memilih, saya mau lebih disiplin atau mau lebih berarti untuk bisa membangun interaksi sosial, maka Bapak Ibu fokuskan tiap hari memastikan hal tersebut bisa terjalankan. Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau berproses, maka Bapak Ibu akan bisa menemukan sebetulnya setiap tahapan di dalam proses perjalanan bisnisnya Bapak Ibu itu tidak akan turun ke bawah. Tetapi kalau pun naik turun, itu prosesnya dengan grafik yang bertahap akan naik. Oleh karena itu langkah yang Bapak Ibu perlu pastikan sekali, Bapak Ibu sudah memiliki target di dalam usaha ini dengan batasan waktu. Kemarin di sesi sebelumnya Bapak Ibu menentukan apa sih alasan Bapak Ibu membangun usaha ini, apa tujuan yang Bapak Ibu ingin dari usaha ini. Kemudian setelah Bapak Ibu punya, kemudian pecahlah ke dalam tahapan yang lebih pendek-pendek. Dan Bapak Ibu perlu menuliskan kapan hal tersebut harus dicapai, dan kriterianya apa. Kemudian dengan SWOT, Bapak Ibu pilih bagaimana cara Bapak Ibu akan mencapai target tadi. Kemudian fokuslah untuk menjalankannya dengan disiplin. Jadi langkah pertama sebagai pengusaha yang serius, Bapak Ibu harus punya target jangka pendek dan jangka panjang untuk bisnisnya Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai pengusaha, keuntungan itu bukan cuma transaksi jual-beli yang Bapak Ibu lakukan. Tapi ketika Bapak Ibu bisa meningkatkan produktivitas, maka Bapak Ibu akan punya nilai tambah di situ. Nilai tambah itu adalah keuntungan. Contoh misalnya Bapak Ibu, dikatakan meningkat produktivitasnya kalau tadinya output hasil 10 misalnya, dan kemudian bahan bakunya adalah 5 misalnya. Ketika bahan bakunya bisa menjadi 3, tapi outputnya tetap atau lebih dari 10 bahkan, akibat dari tadi perbaikan di dalam proses tadi untuk produksi, maka Bapak Ibu punya standar kualitas yang lebih, dan bahan baku yang dipakai akan makin sedikit yang terbuang. Oleh karena itu, berarti Bapak Ibu bisa meningkatkan produktivitas artinya. Jadi yang dihasilkan bisa lebih, tetapi inputnya yang Bapak Ibu pakai bahan bakunya bahkan bisa dikurangi. Karena Bapak Ibu efisien banget pemanfaatannya. Nah, bahan atau input itu tidak hanya bahan baku, tetapi waktu kerja. Kemudian kualitas hasil dengan waktu yang sama, atau jumlah bahan baku, atau sumber tenaga kerja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu perlu sekali, kalau mau untungnya lebih, jangan berpikir hanya berapa jumlah yang bisa dijual. Nah, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan keuntungan adalah dari proses produksi yang efisien dan efektif. Kemudian, kebiasaan berikutnya di manajemen pemasaran. Bapak Ibu sudah kenal belum dengan karakteristik produknya Bapak Ibu? Mana sasarannya Bapak Ibu? Tadi dengan SWOT, Bapak Ibu bisa nentukan ya produknya Bapak Ibu kuatnya di mana, lemahnya di mana, pangsanya Bapak Ibu siapa saja. Kemudian, dengan pangsai yang ada, maka Bapak Ibu akan tahu konsep pemasarannya. Nanti strategi pemasarannya dengan digital akan bicara dengan Pak Martir. Tetapi, konsep ini bisa diambil di dalam penentuan strategi kalau Bapak Ibu buat analisis SWOT-nya dengan spesifik dan detail. Misalnya, cake, Bapak Ibu buat SWOT-nya. Kemudian, kue kering, Bapak Ibu buat SWOT-nya. Minuman, Bapak Ibu buat SWOT-nya gitu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu punya tiga jenis produk, Bapak Ibu juga buat SWOT tiga macam sesuai dengan kondisi. Maka Bapak Ibu bisa nanti membuat strategi seperti yang kita lakukan di awal sesi ini. Kemudian, kalau sudah strategi pemasarannya diterapkan di dalam penjualan, bagaimana hasilnya? Apakah meningkatkan produktivitasnya atau tidak? Meningkatkan tingkat penjualannya atau tidak? Bapak Ibu punya nggak data-data terkait dengan penjualannya? Apalagi kalau Bapak Ibu misalnya menjual dan kemudian punya catatan untuk setiap jenis yang Bapak Ibu jual. Maka Bapak Ibu akan bisa memperhatikan mana yang mau dipertahankan untuk tetap ada. Jangan-jangan Bapak Ibu membuat produk tetapi perputarannya lambat sekali. Mungkin dengan menghilangkan satu produk tadi, tapi fokus dengan sejumlah produk yang memang menjadi keunggulan Bapak Ibu, justru secara finansial akan berdampak lebih positif. Sehingga Bapak Ibu bisa evaluasi dari hasil penjualan untuk cara-cara tadi. Sehingga Bapak Ibu akan bisa menentukan kalau begitu SWOT-nya bisa dipertajam. Produk tadi sudah nggak dimasukkan tetapi fokus kepada beberapa produk yang memang Bapak Ibu tahu itu adalah kekuatan dari yang Bapak Ibu punya di dalam marketing maupun di dalam sales yang Bapak Ibu buat.